lembes lembes mas yang sebelah mana? ini kan kelihatan mas ini kan kayak lembes lembes ini nah biasanya sih aku pertama aku cek ini ya sebelum menonton video ini jangan lupa klik dulu like, subscribe dan klik tombol lonceng ya guys agar kalian semuanya tau informasi yang belum kalian tau subscribe itu gratis guys, gratis oke check it out ya halo sedulur semuanya gimana kabarnya hari ini? sihat semua ya? amin kembali lagi di Ulinoha Project sedulur hari ini kita mau coba hunting ya hunting unit motor karena saya ada beberapa lihat nih postingan-postingan di marketplace ya itu ada yang cocok lah harganya nah memang kalau misalkan saya hunting unit ya baik itu motor ataupun mobil memang sebaiknya itu pakai motor aja lor ya kenapa? karena kalau misalkan pakai motor itu lebih cepat ya lebih efisien dan juga lebih cepat kalau misalkan orang ngejual ya banyak banget pasti yang ngecet ya kalau misalkan harganya miring otomatis kalau kita pakai mobil itu butuhkan waktu yang lama jadi kadang macet kadang juga gak bisa masuk gang nah itu makanya lebih efisien kalau misalkan pakai motor lor jadi bisa masuk ke ganggang dan juga bisa gesit lah nah kalau misalkan ya buat sedulur yang pengen coba-coba untuk mengawali usaha sampingan ya sedulur bisa coba ikutin saya juga ya jadi saya itu biasanya seminggu sekali minimal itu sudah ready motor dan juga laku ya motor karena satu bulan itu minimal harus keluar ataupun laku itu empat ya ataupun lima motor nah dari lima motor ini kan lumayan lor kalau misalkan kita bisa dapat per motor itu satu setengah sampai tiga juta nah kalikan aja kalikan aja dengan satu bulan sudah berapa kan bisa di atas 10 juta nah kayak gitu sedulur ya nah memang karena kalau misalkan sedulur pengen punya uang yang lebih dalam artian sedulur pengen beli mobil sendiri pengen beli rumah terus sedulur pengen beli sesuatu yang belum kesampean nah sedulur bisa nabung ya sedulur ya jadi nabungnya itu ya gak pake uang gaji dari tempat kerja sedulur ya jadi kita nabungnya itu uang fresh dari usaha kita sendiri jadi uang sampingan lah ya ibarat kata uang dari hasil gaji itu kita pake untuk kebutuhan sehari-hari ya keluarga ataupun anak dan juga pasangan ya sedulur ya nah uang yang dari hasil sampingan ini kita pake untuk yang ingin kita maulah istilahnya kayak misalkan kita mau beli mobil misalkan ataupun mau ngembangin usaha ya itu yang kita pake ya dari uang sampingan itu karena kalau misalkan kita pake uang dari hasil gaji yang notabene misalkan nih misalkan ya sedulur ya pas-pasan kayak gitu kan ya gak bakalan bisa apalagi apalagi untuk saat ini kan kebutuhan lagi mahal banget nih ya bahan pokok dan lain sebagainya tuh mahal banget agak susah ya sedulur ya ya mungkin yang bisa dilakukan banyakan orang itu malah kredit kredit mobil misalkan nah dari kredit mobil itu sebenarnya kita malah menambah beban ya menambah beban keuangan bukan meringankan keuangan nah itu menurut saya hal yang salah nah makanya dari itu seharusnya kita menambah pemasukan ya sedulur ya dari uang sambingan tadi bukan malah menambah beban keuangan karena kita kredit ya karena menaikkan gaya hidup ya itu sih sedulur ya nah makanya buat sedulur bisa juga pengennya itu sambingannya apa nih misalkan mau jualan hp atau misalkan mau jualan makanan yang setidaknya itu tidak ngeganggu pekerjaannya sedulur yang utama ya misalkan sedulur kerjanya di kantor atau dimana gitu ya yang sabtu minggu libur sedulur bisa beraksi nih ya untuk sampingannya kayak gitu nah dari sampingan ini biasanya malah bakalan lebih menghasilkan nanti suatu saat dibandingkan pekerjaan utamanya sedulur itu biasanya seperti itu kalau misalkan kita udah benar-benar pro lah nah maksudnya disini sudah pro tuh bukannya sudah hebat atau seperti apa ya sedulur ya nah maksudnya disini itu ya sudah terbiasa ya badan kita ataupun waktu kita untuk ngejalanin sampingan ini kayak gitu sedulur ya nah jika itu sudah terbiasa selama setahun dua tahun ya otomatis kita bakalan lebih enjoy ya ngejalaninnya nah mungkin sedulur kalau misalkan yang baru-baru pengen usaha sampingan masih ada ragu ataupun ada rasa wah ini bisa gak ya bisa gak ya ya sedulur bisa jalanin aja insyaallah tuh bakalan ada aja lah jalannya ya yang penting sedulur harus konsisten untuk ngejalanin ya usaha sampingan sebenarnya yang paling bagus itu kita tidak hutang ya jadi kalau misalkan kita mau ngejalanin usaha sampingan kita gak perlu hutang dulu misalkan hutang pengen mau beli ruko atau seperti apa atau mau pinjem untuk modal sebaiknya sih ya jangan ya jadi kita manfaatin hal yang sudah ada aja belum belum mas mas ini motornya mas ini motornya mas belum pernah belum pernah belum pernah belum pernah ada 2 nya gak ada mas gak ada mas ada di rumah tadi kenal mas kok hidup udah bocor mas ya gak apa mas boleh terima kasih pakaian depan mas berarti juga mas mati mati ya ini mati tajas disekatnya mati hai 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 langsung mati mas hidup ih hidup semua dikali kacang hai 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 ngotor lho body-body ini ada yang kasih kawas di rumah ini bodi asli ya mas Hai cuma saya karting aja ini bodi asli Hai 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 jadi berapa tadi di posting mas di posting 15500 Hai yang punya berapa ini kan ini masih ya bodinya ini kayaknya kurang mulus lah ini kan terus juga untuk suaranya ada sedikit kasar sedikit sih Mas masih aman ya live scene sih kayaknya nih kayaknya bearing kena saatnya ada ini kayaknya kena sedikit jadi bro mas pas yang sih ini pajak aja mas potong ini pajak dah pajaknya mati sama plat 2 juta tiga belasanya tuh dah tanpa ini bisa kurang lagi ya Mas woi sudah murah banget itu itu orang masih 20 nikuh Mas ini Mas suruh iya 20 nikuh gak sih suruh murah itu Mas tapi standarnya memang gak ada Mas ya dari sananya Mas ada di rumah tak pasangkan standar sama ke bawah nah biasanya sih aku pertama aku cek ini ya kalau misalkan gak ada gemuknya kering seperti ini berarti aman masih motornya, terus kita lihat lagi ada bekas lakang gak terus cek mesinnya mesinnya masih bawaannya atau sudah pernah sudah pernah diganti biasanya kayak gitu, nah ini bocor nih ini bocor nih ya bocornya bagian kenal potnya ini bocor nih nah ini juga body-bodynya dicek lagi ini pengaruh ke harga juga nantinya sih mungkin ini cutting tapi kalau dilepas ini gak ini mas ya aman, warna hitam masih ini mas sesuai dengan warna hitam nah sebelah sini besin soknya bocor gak nah bocor gak gak bocor ya nah disini kan kelihatan mesinnya kan mesinnya masih bawaannya banyak atau sudah pernah di kotor kan kelihatan tapi bocor sih ini pakannya mungkin ya bocor ya bagian pak bocornya bagian pak bocornya mas ini bocornya apanya mas ya mana bocor ini kayak ada bocor mas disini sebelah sini kayak rembes lah lembes lembes mas yang sebelah mana? ini kan kelihatan mas ini kan kayak rembes rembes ini ini gemuk mas gemuk kenapa? kok ada gemunya mas? ya kan kalau kecucikan gak pernah kecuci mas di bawah sini tapi kok bisa basah ya? bukan basah itu gemuk jadi dia tuh gemuk habis gemuk itu dia kena pasir-pasir yang kena begitu tapi kalau mesinnya di bawah sini di bawah bukan di dalam mas di bawah di luar mesin aman ya? aman mas mas aku minta kotor lagi gak? mas kena mas murah apa mas? iya udah murah banget itu mas ini juga masuk angin kayaknya dia enggak masuk angin cuma belum diganti aja dari belakangnya iya campasnya aja ya tapi ini bawahnya gini dong iya iya ini minus nih waaah maka mungkin mas gak bisa iya apa mas? boleh suruh suruhnya mas? angin dulu iya mau pas sekarang minta 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 kita usahakan nomor mesin di sebelah sini ya dan juga nomor rangka sama dengan surat ya gitu kita udah cek semua nih kondisinya mungkin kita minta negonya sama siap kita nego mau kita cek nomor mesin dua empat tiga lima tiga satu empat oke berangka sudah benar buka ini berapa menit mas? 7 menit ini atas nama mas sendiri kan? kena orang mas, saya kedua dua kan? itu ada KTP ya? mas ini kan saya juga cek mas, itu masih oke lah ya kalau untuk craneshub itu mungkin saya harus ganti sama mungkin buat cek bagian mesin yang tadi kan ada sepuluh mungkin nanti dituci aja dituci paket bensin atau apa, bensin aman karena saya juga mau cari nih mas, bukari Vario memang sih jadi kaya mas bisa perlu lagi gak? paling ini nanti aku standarkan semuanya mas jadi tiga belas sudah lah, paskan tiga belas iya, tiga belas, terakhir sudah itu, saya jual santai soalnya oh gitu ya pribadi itu sama? mana dia, paling jauh cuma kesamarin aja paling jauh tapi lumayan nih mas siap, dua tahun nih pajaknya nih tiga belas, tiga belas, tiga belas, tiga belas, tiga belas sampai ganti kampas sama nyuci bersih 500 ribu udah banyak tuh mas Poli duduk agak lebih Ada 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 Nanti kalau sampai mau Buat normal kan tinggal dilepas aja nih Katingannya Jadi warna hitam semua Warnanya gak ini ya pudar ya Justru dikatingnya aman Biar gak pudar warnanya Aku coba ini mas ya Boleh Biar gak pudar warnanya 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 Udah mulai itu Kan 13 tadi kekurangin 200 Kan 13,5 awalnya 13 Dalam tadi kan Dailnya 13 So naik lagi berarti Ya kok mas Kurangin Kurangin Kan 15,5 Potong lagi Jadi Potong berapa? 2000 Karena pajak mati Jadi 13,5 Terus sampai minta kurangin lagi nih 200 ribu Jadi 13,3 Murah sudah 13,3 Murah itu mas Disorong gak dapet Sampai disorong Biar gak pudar warnanya Bang aku nih mas Jangan jauh aku nih mas Potong 200 sudah murah itu mas Disorong tuh bukanya 18 mas Surat hidup semua Mana Tiba kepes loh 15 15 tuh gak ada Oh showroom Showroom tuh sudah bagus semua mas Iya itu Kondisi normal 18 Dan disorong itu Jarang orang yang mau beli cepat Setelahnya itu Showroom itu Jual santai Jual santai banget Sama saya juga begitu Sama halnya masih jual ke showroom Berapa? Jual ke showroom apa? Atau gak 12? Makanya saya jual santai Ambil-ambil Enggak Murah tuh mas 13 Jadi fix nih Gak bisa turun lagi mas Gak bisa turun lagi Murah tuh mas Serius Gak kalau perah lebih dari itu Bang jawab Bersi garansi dari aku Satu pulat Standarnya atau nih? Ah serius Ini sudah 4 kali sampe nanya standar Ada Ada ya? Ada Standar Terus ini Pak Bawa Lengkap Oke dah terakhirnya 13 dah Kalau mau Kalau udah Nggak dah Kepala ini Oh udah 13 Oke Cash aku nih Cash 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 transfer bisa Transfer bisa Transfer aja deh Sama berikan rokok bungkus ya Sudah Murah deh Ini Pak kelar di Pak kelar ini 13 Ini Sudah 13 ya Aku ambil ya Tapi ini Mantap kan ini Yang kebobongannya ini Mantapnya ini kan yang usap Substansi aman ya Terima kasih Yulinuha Project Thank you Sedular Jangan lupa click subscribe Dan share Kat Jangan lupa Sama ya Sub indo by broth3rmax